Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan yang amat mengejutkan yang dikongsikan oleh Putri Sarah di mana beliau masih merindukanmu setengah mati. Sebentar tadi kami melaporkan yang pengarah Samsul Yusuf hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur pagi tadi untuk sebutan case newsus yang difilkan terhadap istri pertamanya Putri Sarah Liana pada 21 Mac lalu. Saya coba untuk redoh begitu juga dengan dia Samsul tak mahu sakiti perasaan Putri Sarah. Putri Sarah dikatakan tidak dapat hadir pagi tadi karena ada rusan lain yang melibatkan kerjainya di luar negara dan mahkamah telah menetapkan tarik baru untuk sebutan kedua tututan yang difilkan itu pada 8 Mei nanti. Samsul juga mengatakan yang dia terima dan redoh dengan apa saja keputusan dengan jawatan bahasa pendamai JKP untuk case pencerahan pada islin depan apabila ditanya pihak media. Buat masa ini tiada lagi sebarang kenyataan daripada Sarah tapi dia ada memuat naik IG story dengan meletakkan lagu dari Judika yang bertajuk setengah mati merindukanmu seolah merindukan seseorang ataupun sesuatu. Tak tahulah apa yang mahu disampaikan Sarah menurut si lagu itu atau ianya hanya random sahaja. Apapun semoga yang baik-baik sahaja buat kedua-dua pasangan selebriti ini. Kita sebagai orang luar jangan jadi batu api apapun biarkan mereka sendiri yang berpikir dan buat sesuatu keputusan. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!